Tiga rumah dilaporkan rusak ringan di Situ Bondo dan warga masih memilih beraktifitas di luar rumah hingga Rabu malam. Sementara di Probolinggo, getaran gempa sempat membuat warga panik. Namun PLTU Python dinyatakan tidak terdampak meski berada di dekat pusat gempa. Sedikitnya tiga rumah di desa Selobanteng, Situ Bondo dilaporkan rusak akibat gempa maknitudo 4,1 Rabu petang. Selain tembok retak hingga rusak ringan, genteng atap rumah juga rontok berserakan. Laporan kerusakan sudah dikonfirmasi pihak BPBD melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops Rabu malam. Kepolisian sektor Banyu Glugur yang datang ke lokasi memastikan rumah yang rusak adalah rumah milik Nitro dan Raisa di Dusun Kerajan, RT1 RW2. Satu rumah lain yang juga dilaporkan rusak adalah rumah milik John, warga RT2 RW3 Dusun Beringin. Selain merusak rumah warga di Selobanteng, gempa juga menyistakan trauma bagi warga desa Telempong. Sempat merasakan getaran hebat, warga desa Telempong mengaku masih was-was dan enggan masuk ke dalam rumah. Desa Selobanteng itu lebih besar daripada desa Telempong, dan itu sampai mengakibatkan adanya kerusakan fisik berupa kerusakan fisik bangunan rumah. Di sana itu ada yang sampai kerusakan adanya dan tembok-temboknya itu pada retak. Sedangkan kalau di sini Alhamdulillah tidak terjadi sampai seperti itu, separah itu. Di Probolinggo, getaran gempa sempat membuat warga panik. Salah satunya di perumahan Detanjung, Raya Residence, desa Karanganyar, kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sebentar ya, sempat takut atau ya Pak? Ya, ngetek Pak. Takut ya? Iya, takut. Warga di sini gimana? Keluar semua atau ya Pak? Bekul seorang banggir dulu, ada di sebelah semua. Pasca gempa, Kapolres Probolinggo langsung meminta jajarannya segera mendata kerusakan. Namun hingga Rabu malam tidak ada laporan kerusakan berarti akibat gempa ini. Ini dari pihak kepolisian sedang mengecek kejajarannya, untuk mengecek apakah ada masyarakat maupun fasilitas umum yang terdampak dari gempa ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan GM dari PJB Python untuk mengecek kondisi of fitness yang ada di sana. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisinya masih baik-baik saja dan tidak terdampak dari gempa tersebut. Melalui rilisnya, BMKG menyebut pusat gempa Rabu Petang berada di kedalaman 10 km sekitar 14 km timur laut Kabupaten Probolinggo atau perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Meski sempat membuat panik warga, hingga Rabu malam tidak ada laporan kerusakan. Infrastruktur vital pembangkit listrik Python juga dilaporkan tidak terdampak meski titik gempa berada di sekitar pembangkit listrik tenaga uap PLTU Python. Tim Liputan